Bismillahirrahmanirrahim Suamiku tidak ada di rumah dan aku tidak memiliki apa-apa selain sisa daging leher domba kata perempuan itu Habib pun meminta kepada perempuan tersebut menyerahkankan leher domba itu Pada hari itu pun Habib pulang ke rumah dengan membawa kayu bakar, gula, dan rempah-rempah serta leher domba yang mana semuanya didapatkan dari orang yang belum bisa membayar hutangnya Sesampainya di rumah, Habib menyuruh istrinya memasak apa yang telah ia bawa Ketika istrinya hendak membuka tutup ketel Ia terhenti sejenak karena terdengar suara keras Habib kepada pengemis yang datang ke rumahnya Jika aku bagikan makanan kepadamu, maka tidak akan ada yang tersisa untuk makan malamku Kamu mendatangi setiap pintu rumah, apakah itu tidak membuatmu cukup? Ungkap Habib dengan nada keras Pengemis itu pun pergi dengan tangan kosong Setelah itu ketika istri Habib hendak melihat masakan di wajannya itu, tidak ada yang dilihat kecuali darah hitam memenuhi ketel itu Si istri pun membawa Habib ke dapur untuk melihat apa yang terjadi Ini semua karena buruknya akhlakmu, harta riba yang kau makan Pada pengemis kau menghardik, keadaan ini seperti gambaran keburukanmu itu Apakah kau tak berpikir bagaimana pedihnya balasan di akhirat nanti, kata sang istri Mendengar itu, hati Habib bergetar ia berpikir dan menyaksikan apa yang telah terjadi Wahai istriku, mulai saat ini aku bertobat Setelah itu, ia pun mengembalikan seluruh harta yang pernah ia dapatkan dengan cara haram itu Sampai tidak ada lagi yang ia miliki Dengan begitu, ia pun menjadi miskin sejadi-jadinya Kemudian, si Habib itu membangun gubuk di bantaran sungai Furat Tempat baru itu ia pakai untuk terus beribadah tak kenal waktu Ia juga mulai menuntut ilmu dan belajar Al-Quran kepada Hasan Bashri Saat dirinya belajar kepada tokoh sufi terkenal itu Si Habib dikenal sebagai orang yang kurang pintar Maka itu, dirinya pun dijuluki Al-Azami alias bodoh Suatu ketika, kalau Habib pulang ke gubuknya Istrinya bertanya Dari mana engkau suamiku? Apa yang engkau lakukan? Aku bekerja pada seseorang, jawab Habib Mana upahnya? Tanya sang istri Orang tersebut sangat baik dan dermawan Saya malu jika meminta upah Tetapi kabarnya ia akan memberikan secara langsung setiap 10 hari Jawab Habib 10 hari berlalu Tibalah hari itu, Habib sangat bingung di perjalanan menuju rumahnya Ia banyak berpikir Apa yang harus ia katakan pada istrinya Tetapi ia tetap bertawajuh dan memasrahkan semuanya kepada Allah Belum sampai masuk ke rumah Diluar ia mencium bau masakan dari rumahnya Benarlah ketika ia masuk ke rumah, ia menyaksikan istrinya sedang memasak Kegembiraan yang diliputi dengan tanda tanya meliputi perasaan Habib Istrinya menjelaskan bahwa ini adalah pemberian dari seseorang yang engkau bekerja padanya Para pemuda yang wajahnya terang seperti rembulan itu Selain memberi semua bahan pokok ini dan seikat kantong yang berisi dirham Ia juga menitipkan pesan untukmu Terbanyaklah bekerja maka akan seimbang juga balasan upahnya Mendengar apa yang dituturkan istrinya Habib pun menangis terharu Demi Allah wahai istriku Selama sepuluh hari ini tidak ada pekerjaan yang aku lakukan Kecuali siang dan malam Aku habiskan untuk beribadah kepada zat yang maha kaya Yang telah memberikan segala anugerah ini Seperti itulah sekelumit risalah tentang kisah perjalanan kekasih Tuhan Yang dalam beribadah selalu istiqomah dan penuh khidmah Sehingga Tuhan berikan kepada mereka anugerah dan karomah